selamat menikmati dan ingin apa ya istilahnya kita sharing-sharing tentang kenari hijau bosku soalnya apa teman-teman untuk teman-teman kadang takut bermain dengan warna hijau khususnya di gantangan teman-teman katanya itu hijau tidak terpantau katanya hijau itu kurang terpantau lebih tepatnya begitu teman-teman tapi jangan salah hijau kalau punya aura itu juga akan dilirik oleh juri teman-teman dan saya yakin betul meskipun warna gelap kalau punya sesuatu yang istimewa atau istilahnya apa ya ada sesuatu yang dia punya yang dibanggakan atau kelebihan saya yakin teman-teman juri juga akan meliriknya teman-teman eh dan mungkin kali ini ada beberapa hijau yang bagus yang mungkin ibaratnya nanti kita review teman-teman dan ini bagus sekali ini auranya bagus sekali nah ini salah satu contoh hijau beraura teman-teman meskipun volume belum belum dapat ini baru datang tapi durasi gaya sama auranya mewah bosku dan kebetulan saya ini ada di pasar burung pedan dan ada beberapa kenar hijau bagus nanti kita juga akan review teman-teman jadi untuk kalian jangan rasis dengan warna hijau sedikit cuplikan ini saya ketarik dengan tempatnya Masuraji ini AF tapi lumayan panjang besar bisa mengatakan AFS teman-teman dan ini warnanya hijau tapi dia mempunyai keistimewaan ini dari jauh auranya gila asli gila bosku dan dari jauh tadi tuh gayanya bosku goyang-goyang ekstrim dan ternyata durasi sama volumenya juga gila dan ini salah satu contoh bahwa hijau itu bisa tidak bisa dianggap sebelah mata teman-teman kalau warna-warna kayak gini kalau sangkarnya tepat itu pasti kelihatan teman-teman jadi kita pintar-pintar memilih sangkar teman-teman nah saya kalian lihat ini burungnya punya aura saya dari bodi udah kelihatan teman-teman nah ini dia nah ini dia bosku tidak bunyi udah goyang-goyang kalian lihat teman-teman bodinya bosku dia mempunyai size lumayan dan long size ini bosku panjang sekali dan auranya di situ disitu ini teman-teman salah satu contoh lagi dan masih ada lagi teman-teman untuk hijau beraura ini bosku ada satu lagi hijau beraura ini tadi bunyinya gila cuma belum kondisi ini teman-teman bulu baru bisa kalian lihat gerakannya bosku panjangnya bosku dan ini auranya gila asli gila gini kalau kondisi gila asli ini padahal saya pantauan jauh ini teman-teman asli nah lihat nih saya pantauan jauh ini teman-teman nah saya pantauan jauh ini soalnya nih auranya bosku asli bagus sekali ini kelebihannya di aura bosku panjang sekali meskipun dia enggak punya vokal bagus dalam maksudnya tidak isian atau cengkok cuma dia gayanya bosku waduh sayang nggak kondisi kalau kondisi gila ini nah ini dia coba lainnya teman-teman ini ada salah satu hijau teman-teman dan ini auranya bagus sekali teman-teman meskipun di kandang yang mentah dan kecil kayak gini tapi dia tidak mengurangi auranya teman-teman nah ini dia tapi auranya masih kelihatan teman-teman dan hijau kalau kayak gini punya kelebihan dia itu nanti di lapangan juga akan terpantau teman-teman nah ini ini yang punya rada kocelok kalian lihat itu tangkeringannya teman-teman dan sangat tidak nyaman sekali padahal burunya mewah sekali ini teman-teman nah anjir burunya mewah sekali bosku itu tangkeringannya aduh 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 ini padahal mewah sekali bosku eh dengan adanya ini teman-teman intinya kalau kalian memilih hijau atau memutuskan melihara hijau kalian harus memilih yang punya potensi bosku ya potensi dan matian apa ya mempunyai sesuatu yang dimiliki ini yang menjadi senjata di lapangan kalau ini digaya dan aura teman-teman untuk vokal biasa tapi ini tadi durasinya panjang sekali dan ada juga kelebihan hijau itu kalau biasanya dia itu isian dia itu nanti fasih sekali teman-teman soalnya hijau itu terkenal cerdas itu menurut pengalaman saya teman-teman nah dia sebenarnya bagus nih hijau botol teman-teman dan ini ada lagi nanti kita shoot yang piek juga teman-teman kalian bisa lihat sendiri bodinya teman-teman nah ini dia nah dengan postur panjang kalian bisa lihat dengan bodi kayak gitu besok kalau ini kan belum maksimal teman-teman kalau maksimal biasa itu nanti ini bongkok bos tuh nah eh kita cari yang lain untuk piek-piek coba eh paut-paut teman-teman ada lagi teman-teman di jauh beraura kalian lihat panjangnya teman-teman bodi panjang ini satu teman-teman nah ini dia ini di shoot dari jauh gila bosku nah ini pantauan jauhnya gila dan pantauan dari dekat kalian lihat emang burunya bagus cuma namanya di pasar istilahnya burung belum terkondisikan teman-teman belum kena tangan-tangan ajaib belum kena istilahnya apa ya ramuan-ramuan ajaib teman-teman nah ini dia ini kalau pas tangkeringannya burung gila bosku dan ini punya aura hijau punya aura punya kelebihan durasi oke dan dia volume juga oke teman-teman untuk gaya dia juga lumayan kalau ini untuk dikasih di kandang kotak ini beda lagi teman-teman ini pasti kelihatan yang pasti kalau kalian mau hijau mau main hijau kalian juga harus memperhatikan sangkar teman-teman kalian juga harus memilih sangkar yang pas yang kira-kira istilahnya apa ya burung jadi kelihatan itu dengan ruji-ruji kecil teman-teman ini mungkin kalian bisa apa ya mengaplikasikan sendiri untuk sangkarnya nah dia nah ini dia teman-teman ini bagus sekali kita lanjut yang lain teman-teman kita tadi udah lihat hijau yang gacor teman-teman dan saya ingin menunjukkan untuk hijau yang bahan yang bagus bagaimana yang pasti dia harus punya kelebihan yang pasti panjang dulu panjang itu merupakan apa ya cerminan aura bosku kalau dia nanti bunyi punya gaya goyang dia itu nanti gila bosku dan kalau burung panjang auranya juga bos apa ya istimewa bosku dan ini salah satu contoh hijau bahan yang mempunyai aura bagus meskipun dia itu kaut bosku nah kalian lihat panjang-panjang bosku ini punya tempat Mas Yusof kayak gini ini beran-an mas ujung-ujung ini peraknya 350-an mas mantep eh saiznya bagus bosku dan ini ternyata langsung susul bosku tombol Jogja dan ini legendnya kirim-kirim bosku begitu kira-kira eh kita cari lagi bosku ini dia teman-teman bahan gila ini bosku ini baru ngerewek yang hijau itu tapi mentalnya gila kalian lihat dia ngerewek tapi udah tarung teman-teman wah ini istilahnya apa teman-teman ini buat pembelajaran teman-teman kita kenari hijau itu biasanya punya keistimewaan dia bunyinya gampang teman-teman ini kalau saya masih born hijau ini ada salah satu hijau beraura teman-teman dan ini masih paut kalian lihat ini masih masih paut tapi dia punya mental biagus teman-teman nah ya mentalnya gila teman-teman padahal ini paut dia udah tarung dan dia udah nakal bosku mentalnya memang gila tapi ini seri besar ini punya Mr. Forte ini YSL teman-teman umurni YSL jadi dengan kesimpulan gini teman-teman untuk kalian jangan takut beli warna hijau atau jangan takut kalian mau ganteng mau ganteng terus kalian itu punya amunisi hijau kalau amunisi kalian itu istilahnya mampu dan mempunyai keistimewaan entah dari vokal entah dari gaya entah dari aura teman-teman kalian bisa pede teman-teman di lapangan kalau saya harus digaya dulu nanti vokal belakangan yang penting durasi panjang yang pasti itu begitu kira-kira oke teman-teman ya mungkin buat pencerahan dan istilahnya buat apa ya eh jangan takut dengan warna gelap begitu kira-kira bosku eh semoga bermanfaat dan kalian suka oke saya pamit wassalam